Intro Gande Kalau kita sebut gande, jangan-jangan masih ada uang Palembang yang gak tau apa itu gande. Ngomong soal gande tidak terlepas dari aksesoris pakaian adat Palembang. Setiap goresan motif, warno, dan aksesoris dari pakaian adat Palembang punya arti dan filosofi masing-masing. Budaya negeri Palembang dulu segalanya penuh dengan simbolik. Kekayaan budaya kita ini luar biasa, termasuk gande ini. Kali ini kita akan membahas gande yang dipakai di kepala dan umumnya sebagai alas dari mahkota aisan Palembang. Kalau mangce bicek kondangan, terkadang gande ini tidak perlu tergingok. Paling yang tergingok, gande yang dipakai oleh pengiring penganten. Tapi sebenarnya gande ini paca dipakai sari-sari. Tapi untuk betino ya, kalau lanang, maki tanjak. Sama halnya dengan tanjak, gande ini perlu dilestarikan di generasi muda Plembang. Biar tergingok lebih anggon. Video kali ini kita akan mengulas apa itu gande, apa filosofinya, dan apa maknanya. Dan tonton video Mangdayat sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu Mangdayat di channelnya Wong Palembang. Mohon dukung Mangdayat untuk terus mengangkat dakwah, sejarah, budaya, dan wisata kota Palembang. Dengan men-subscribe dan klik tanda loncengnya. Terima kasih. Apa kabar Mangcebice? Salam sedulur dari Mangdayat. Gande atau ikat kepala yang umumnya dipakai oleh kaum hawanya Palembang terbuat dari kain yang kurang lebih sepanjang 27 cm dan lebar 4 cm atau seukuran kening kepala si pemakai. Punya ornamen di dalamnya hiasan berupa manik-manik yang menyerupai daun ataupun pembang. Gande ialah salah satu aksesoris dari pakaian adat Plembang yang pacap mewakili simbolis dari nilai budayanya Palembang. Ngapu gande? Karena memang gande ini aksesorisnya paling simpel atau ringkes kalau juwong Pelembang. Selain itu, letaknya juga di kepala. Jadi mudah terjinguh. Dan juga posisinya di luar. Jadi kalau ada yang berhijab, pacap juga makinuh. Karena ini gande. Gande ini kan lebih ringkes. Jadi bisa dipakai untuk sehari-hari. Dan anak-anak muda akan tertarik. Dan itu kan tidak berat. Kalau selama ini terkenal kalau pakaian adat Plembang itu berat. Kepalanya di mana-mana. Kalau ini jadi ringkes. Setiap aksesoris pakaian adat Plembang pastilah memiliki arti. Untuk gande pada masa lalu dipakai sebagai penando untuk wanita Palembang yang sudah menikah. Setelah menikah selama tiga bulan, mereka keluar rumah harus memakai gande ini. Jandi ini salah satu aksesori adat. Atau atribut dari pakaian adat. Biasa dipakai pada saat pengantin. Pengantin betino maka itu. Selain dari ayasan yang banyaknya. Baju kurung. Atau gelang sempuruh. Gelang gepeng dan lain. Salah satu yang dipakai di kening. Ijung sini. Kening bagian pucuk ini. Bagian pucuk itu adalah gande. Nah dipakai itu. Selama masih gadis tidak pakai itu. Kalau pakai itu lah pengantin. Itu masuklah masuk pengantin baru. Pengantin baru maki itu. Gande itu biasanya kalau pas dia pengantin, dia dipakai di atas ini. Tapi setelah dia selesai acara, dibuka pakaian yang Pak Sangkong yang besar itu, nah ini dipakai di sini. Jadi orang tahu kalau itu pengantin baru. Jadi selain pengantin baru, biasanya juga pengiring pengantin. Pengiring pengantin. Jadi anak-anak muda, biasanya untuk pengiring pengantin, pakai gande ini. Biasanya gande ini dipakai untuk pengantin baru itu selama 3 bulan. Mangce-bice menjaman maini hari, habis pengantin pastilah siru nak bulan madu. Nah jalan ke pantailah, nak keluar negerilah, heboh pokoknya. Berbeda dengan zaman dulu. Kalau kita habis pengantin, atau ujung pelembang dulu pengantin baru, pengantin baru ini diajak jalan-jalan, atau berkeliling untuk bersilaturahmi ke sanak saudara Handai Tolan. Memperpanjang silaturahmi, minta doa restu, yo sebagainya lah. Sanjo-sanjo pengantin ini disuruh sampai 3 bulan. Dan selama ini pengantin betinonya pakai gande. Memang dulu, zaman dulu itu pengantin baru yang pakai ini kan, sampai yang 3 bulan pas diajak sanjo-sanjo istilahnya ke rumah keluarga, harus pakai gande. Nah itulah makanya orang yang menganggap itu, yang pakai gande itu sudah menikah. Tapi, yang saya katakan tadi, yang gadis boleh, tapi untuk pengiring pengantin. Memang bagus nian adat budaya kita dulu. Sayangnya nilai-nilai budaya ini sudah banyak bergeser, termasuk gande ini dewe, yang punya makna dan filosofinya. Nah artinya, gande itu mencirikan bahwa dia sudah pengantin, tidak gadis lagi. Ya kan? Nah itulah ciri makna kita, atau orang pelembang betina maki gande. Itu satu maknanya. Makna kedua, dia dipakikan di kening di bagian pucu. selain dia kegingoannya anggon, atau kegingoannya cindo, nyantik lah ya. Nyantik. Nyantik atau cindo, dia itu, karena ini kening ini kan ubun-ubun kepala ya, itu simbol mendinginkan. Mendinginkan jiwa. Mendingan jiwa, menenangkan hati. Ya kan? Nah itu kira-kira yang filosofinya. Filosofi lain, kalau kita jingok warno, umumnya warnonya merah manggis, sama emas. Merah manggis itu mengambangkan kejujuran, jadi filosofi buah manggis, sudah itu dijeruati, jerujiwo, suci, putih, itu kesucian ya. Nah itu lawang pelembang. Nah ada lagi, melambangkan kesugihan. Kesugihan ujiwong pelembang itu, ialah warno prada itu, atau warno emas itu. Bukan becantik, tapi juga ado makno, macam itu. Itu filosofinya. Filosofi dari Ghandi. Dari Maki Ghandi tadi. Ya inilah yang istilahnya Ghandi Lamo. Istilahnya, motifnya memang seperti ini. Hasilnya seperti ini. Ini yang Ghandi Palembang asli. Asli seperti ini motifnya. Tapi ya sekarang ini sudah banyak di modif-modif gitu kan. Ada kreasi ya. Ya banyak kreasi. Malah sudah ada warna biru, warna hijau, warna u, macem-macem sudah. Tapi aslinya harusnya merah. Palembang kan khasnya merah. Memang Ghandi ini identik dengan wanita yang sudah menikah. Tapi untuk mengenalkan dan juga melestarikan kebudayaan, Ghandi ini bisa dimasyarakatkan untuk fashion anak muda juga. Kalau kaum Adam pakai tanjak. Nah untuk kaum Hawa ya pakai Ghandi ini. Karena memang kalau dulu kita ini adat, sekarang ini kan mulai bergeser adat-adat. Jadi kalau diatlah kalau makanya laki-laki kan pakai tanjak, nggak mesti penganten. Nggak mesti yang pengiring. Nggak mesti ini pas kondangan pakai. Nah begitu juga saya tuh kepinginnya wanita itu ada khasnya juga untuk wanita Palembang. Makanya saya promisikan Ghandi ini. Karena Ghandi ini selain praktis dan tidak apa-apa untuk penganten baru, penganten lama. Istilahnya gadis pun yang pengiring pakai. Kalau mengdayat pribadi, senengian jinguk gadis-gadis pakai Ghandi ini. Tijinguk anggon dan juga menambah kecantikan. Yang laturo juga masih bagus. Tijinguk makin muda dan seger. Berikut ucapan dari penggiat Ghandi ini. Saya berharap anak-anak muda Palembang dengan dipromosikannya Ghandi ini kan lebih praktis. Jadi kalau mau pakai, saya ingin dipakai di acara-acara adat terutama. Jadi kalau laki-lakinya pakai tanjak, perempuannya pakai Ghandi. Saya kepengennya seperti itu. Jadi kan selama ini kan tanjak selalu dipakai laki-laki baik acara adat, acara apa. Kan selalu laki-lakinya pakai tanjak. Tapi perempuannya kan tidak. Jadi saya kepengennya ada aksesoris Ghandi. Demikianlah video Mangdayat. Mudah-mudahan bisa menambah ke sana pengetahuan kita tentang kota Palembang dan Sumatera Selatan pada umumnya. Kalau Mangce Bicek seneng dengan video Mangdayat, tolong di-like dan komen membangunnya. Share juga kalau menurut Mangce Bicek bermanfaat. Support channel Mangdayat dengan subscribe dan klik tanda loncengnya. Channel Mangdayat siko-siko-nya channel Baso Palembang yang mengangkat dakwa, sejarah, budaya, wisata, dan fenomena kota Palembang dan Sumatera Selatan pada umumnya. Kalau ada yang kurang berkenan baik dari narasi ataupun video, Mangdayat mohon maaf. Kepada Allah, Mangdayat mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!